Assalamualaikum, halo semuanya Jumpa lagi sama aku Nabila Anindya, presenter Mugaru Eh, kalian tau gak sih Aku ada dimana? Yap, bener banget, aku lagi ada Di studionya Mugaru TV Satu hal yang harus kalian tau SMP yang ada studio TV-nya Itu hanya di Mugaru Bukan hanya itu aja guys Presenternya juga hebat-hebat Lengkap banget kan? Ada studionya, ada juga presenternya Dan itu hanya di Mugaru Trust me Jadi buat kalian yang mau jadi Presenternya, mau jadi artis Wajib banget masuk ke Mugaru Jangan salah pilih ya guys Karena kalau salah pilih Akan mengubur cita-citamu Sat-sat, what-what, daftar ke Mugaru Ingat, sekolah mahal itu Banyak, tapi yang bisa Mencatat artis itu hanya Mugaru Artis apa, Bel? Artis yang menginspirasi Bukan yang memberikan contoh Kemaksiatan Keren dong Sangat cerah ya Dan kita sedang menantikan Siswa-siswa SMP Muhammad Yatigahwaru Yang masuk pada hari ini Tapi di belakang saya sudah ada Ibu guru yang Lebih awal daripada saya Ini ada Buhit Ya, selamat pagi Buhit Ya, Buhit ini Rumahnya di Tulangan Tapi jam segini sudah sampai disini ya Jadi Ini Merupakan motivasi bagi kita semuanya Bahwa Jauhnya Rumah dari sekolah itu tidak menjadi penghalang Agar kita ini tetap Tetap Tepat waktu ya Jadi kalau yang rumahnya di Kureksari Di Balungpoh Di Mana itu Dingingas Tambah sumur Kemudian Medaeng Yang beralasan majat Itu namanya Mengada-ada Ya Mengada-ada Buktinya Yang dari Tulangan Dari Sidoarjo Dari Candi Tadi Pak Rizal sudah Pak Nur lihat Ini sudah Datang ya Berarti Kalau ada yang telat Berarti cuma alasan saja Oke Dan tidak lupa Ini Saya Sapa dulu Faik Faik Nah ini Faik ini juga sudah datang Ini rumahnya di Kedangan Kedangan Sudah sarapan Sudah Sarapan apa Kare Oh Apa Sayur kare Terus Lauknya apa Ya Kare itu Saya lihat Karena ada ayam Oh ada ayamnya Enak Enak Saya tidak Dari tasmu Ini apa Di sini Buku pelajaran Sama baju Olahraga Oh Kamu tidak bawa begal Bawa Bawa Di sini juga Oh Pantesan berat ini Oke Tetap semangat Nah Ini Faik Ini rumahnya Di gedangan Dan dia Dari rumah Pakai sepeda Pancal Pakai sepeda Pancal Dan tidak telat Jadi kalau ada Yang telat lagi Ini saya Sampaikan Ini cuma Mengada-ada Mengada-ada Karena Males Oke Dan Ini sudah Datang juga Ini ya Warga Mugaru ini Kucing Pus 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 Oh Itu Nyantar Buani Itu Nyantar Buani Nah Ini Kucingnya Ini warga Mugaru Ini ya Warga Mugaru Yang setiap hari Kemugaru Ini Tertip Ini ya Dan dia Tidak telat Ini ya Nah Di seberang Sana Juga Ada Pak Eko Yang sudah Siap Siaga Untuk Menyeberangkan Anak-anak Dan ini Sudah tambah Satu lagi Guru Ini ada Buani Kalau Buani Ini rumahnya Dingingas Nah Ini Pak Rizal Pak Rizal Ini rumahnya Di Candi Sekali lagi Kalau kalian Rumahmu Di Kureksari Dingingas Balongpoh Medaeng Terus telat Itu ya Itu namanya Mengada-ada Itu seperti itu Eh rumahmu Mana Pak Surabaya Mana Ahmad Yani Oh iya Yang ini dari Surabaya Juga sudah datang Ini ya Juga sudah datang Berarti Memang tidak ada alasan Bagi kita Untuk telat Oke Pak Nur hari ini Akan membahas Tentang sarapan Sarapan itu Sangat penting Bagi kita yang Memulai aktivitas Dari pagi Sampai sore nanti Karena dengan sarapan itu Kita akan lebih Bertenaga Kita akan lebih Bersemangat Untuk menjalani Aktivitas Ya Belajar Mengajar Dan lain sebagainya Maka dari itu Sarapan ini Harus Dilakukan Harus di Ya harus Dikerjakan Gitu kan Walaupun Kadang-kadang itu Sarapan itu Terasa males Bangun tidur Kemudian Apa namanya Sholat Mandi Terasa masih males Tetapi Yang namanya Sarapan itu Sangat penting Bagaimana Seandainya Seseorang itu Mengawali Aktivitasnya Tanpa sarapan Nah ini Biasanya Orangnya ini Cepat emosian Ya Emosinya Tidak stabil Karena apa Karena Ya Tidak tahu Ya Secara medisnya Saya tidak tahu Tetapi Memang Itu yang sering Dirasakan Sama Kebanyakan orang Ya Kalau Tidak sarapan Kemudian Beraktivitas Dari pagi Misalnya Dari jam 6 Jam 7 itu Sudah Emosionalnya Sudah Labil Tidak stabil Jadi Kudu Nesu-nesu Kudu Mureng-mureng Jadi nanti Kalau Pak Nur Jam 7 Sudah Mureng-mureng Itu berarti Belum sarapan Belum sarapan Ya bukan Bukan karena Tidak mau sarapan Memang Tidak ada yang dimakan Belum ada yang dimakan Nah Adanya Cuma yang diminum saja Air putih Nah itu Jadi Lebih Apa ya Sedikit mengurangi Emosionalnya Pak Nur Ini ya Oke Ini ada Badra Terah Renetra Wah Badra Rumahmu di mana Di Sedati Pak Sedati Sudah sarapan belum Sudah Sarapan apa Ikan dorang Wah Istimewa Iya Siapa yang masak Beli 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 Oke Semangat Sedat Isini apa Bukun Berapa Terah 15 Pak Cukup Cukup Bawa motor sendiri Bawa Motormu apa Vario 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 baru ini ya Iya Pak Oh iya Oke luar biasa Semangat ya Terah ya Ini dia sudah sarapan Pakai ikan dorang ini guys Ini luar biasa Ketika Pak Pak Lur Pak Air putih ya Dia sudah pakai ikan dorang Seharusnya dia lebih semangat Dia ya Oke Dan itu Pak Eko ini Kayaknya sudah sarapan juga Ini ya Sudah pakai kacamata hitam Wah Koyok nih film-film Hollywood Pak Eko Dan Bu Nani Ini sudah datang juga ya Sudah datang Beliau ini Rumahnya juga di tulangan Sudah datang juga Enggak telat Jadi kalau ada yang telat itu Namanya pengadada Sekali lagi ya Ngenek-ngenek Noh alesan Rumahnya tulangan aja Enggak telat ini Oh iki Ada noval Ini Val Ini Val Para rumah tanya Rumahmu dimana Di Gedangan Oke Berapa kilo dari sini Waduh gak tau Empat kilo Lebih kayaknya Oh lebih Sudah sarapan Belum Belum Tapi kamu bawa sarapan ini Sarapan dan makan siang Iya Oke Ini beli atau dari rumah Dari rumah Oke Uang sakunya berapa Cuma 10 ribu Cukup Cukup Dihantar kamu Iya Oke Luar biasa Semangat Val ya Ini sudah bawa bekal Dan Untuk Sarapan Wah ini tasnya Ini membuka ini ya Ini kalau ada uangnya Tak ambil Oke guys Ini masih jam Jam berapa ini ya Jam 6 Lebih 36 menit Dan Bapak Ibu Guru Sudah siap Menyambut Kedatangan Para siswa Dan ini nanti Tepat pukul 7 Ini akan dilakukan Pembiasaan Seperti biasanya Yaitu Apel pagi Apel pagi Dan perlu Mugaru Semuanya tahu Bahwa Acara-acara Seperti ini Adanya itu Hanya di Mugaru Satu-satunya Di dunia Dan mungkin di akhirat Juga Satu-satunya Ini ya Yang ada siaran paginya Seperti ini Dan itu Boleh di cek Itu ya Oke Ini datang lagi Satu guru Yang luar biasa Saya cakep Paling cakep Di Mugaru Setelah saya Ada Pak Hakil Pak Hakil Nggak nyanyi lagi Pak Hakil Pak Hakil ini rumahnya Di mana Pak Hakil Di krian Pak Hakil ini di krian Dan tidak telat Sekali lagi Ini saya tunjukkan Ini yang rumahnya jauh-jauh Tapi tidak telat Pak Hakil Ini mau ngumpah wawancara dulu Pak Hakil sudah sarapan Pak Hakil Oh sudah saya Pak Sarapan apa ini Tadi Mama Buat yang ringkas aja Kayak pakai sosis Pakai sambal gitu Oke Dan Pak Hakil Tadi kan Saya kan Ini ya Apa namanya Tanya-tanya ke anak-anak Bawa uang saku berapa Kalau uang sakunya Pak Hakil ini berapa Saya sih Nggak menentu Pak Kalau lagi pengen jajan aja Jajan Kalau enggak ya enggak Tapi bawa uang saku Bawa sih Buat jaga-jaga Berapa Satu Ini banyak loh ini Pak Hakil ya Seratus ya Uang sakunya Pak Hakil ya Wah ini boleh bagi-bagi Ini Pak Hakil ya Nah ini A, B A, B B, uang sakunya berapa B 100 ribu 100 ribu tiap hari Ustaz Luar biasa Pak Rizal uang sakunya Uang bensin aja Pak Uang bensin Jadi Uang bensin aja Tengki Tak sanggup Oke Nah ini saya mau tanya lagi nih Yang kemarin saya tanya lagi nih Zaki Nah Renek Oke Ini kamu tembawa apa ini Ayam 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 Mateng apa mentah Mateng lah Pak Mateng Tak kira-kira mentah Kamu udah sarapan Belum Ini buat sarapan Iya Oke Terus Uang sakumu berapa 20 20 Cukup Cukup Nanti kalau gak cukup Bilang sama Panur ya Bilang aja maksudnya Gak usah minta Bilang aja Pak uang saya gak cukup Oke Semangat Ki Iya Mateng anak-anak mamam Oke Kalau Pak Hakil 100 Pak Ali 100 Nah ini Pak Rizal Pak Rizal uang sakunya Wih Bensin sudah Buit Uang sakunya berapa Buit Kalau saya bukan uang saku Pak Pokoknya duk belonjo Tiga wakabu ya Ini Banyak ini Uangnya buit ini Ya karena Uang belanjanya Dibawa semuanya Oke Dan ini Saya ini gak ada yang nanya ya Tapi Saya mau Spill aja Pak ya Terus gak apa-apa ya Pak ya Kalau uang saku saya ini Gak ada Pak Iya Gak ada Jadi Saya ini orang yang Orang yang pemberani Jadi ke sekolah itu Gak bawa apa-apa Yang penting Bawa Akal sehat Wah itu Bawa semangat Itu ya Dan kalau ada apa-apa nanti ya Gak tahu Oke guys Dan di seberang sana ini Sudah ada Pak Yusuf ya Pak Yusuf ini rumahnya di WG Saya mau tanya nanti ya Uang sakunya Pak Yusuf ini berapa Kalau melihat dari jalannya ini Banyak ini kelihatannya ini Fir Fir Ini Fir Fir Uang sakumu berapa 15 Pak 15 cukup Cukup Sarapan Sarapan Nanti kalau kurang bilang sama Pak Nur ya Bilang aja Iya Dan Memang ini Sangunya ini sangat beragam ya Dan Walaupun Uang saku kita ini sedikit Di Mugaru ini Tidak perlu khawatir Karena apa Karena di kantin itu Makanannya lengkap Tapi murah-murah Gitu ya Murah-murah Dan Cukup dengan 10 ribu Kita sudah kenyang Untuk seharian Nggak pun Pak Yusuf Pak Yusuf Sebentar Pak Yusuf Saya mau tanya Pak Yusuf Pak Yusuf sudah sarapan Sambun Pak Sarapan apa Pak Tadi Sop Sayur Sop Wow Lauknya apa ini Pak Tempe sama bagedel Woy Luar biasa Nah ngomong-ngomong Uang sakunya Pak Yusuf ini berapa Uang saku Tabungan atau Uang saku Yang dibawa ke Iya 50 ribu 50 ribu Ya tadi Pak Rizal Kosong Pak Akil 100 Saya kosong juga Semangat Pak Yusuf Ini sudah ada Pak Arief ini ya Ini Pak Arief ini Saya mau saya tanya ini Uang sakunya berapa Kalau Pak Arief Kayaknya Banyak ini Pak Arief ini Nggak pun Pak Arief Pak Arief Uang sakunya berapa Pak Arief Tak terbatas Oh tak terbatas Itu maksudnya gimana ini Pak Unlimited Pak Unlimited Semuanya Uang saku Pak Karena kalau nggak ada Bisa ngutang ke Yang lainnya Ini ngutang Pak Akil ini Pak Akil Uangnya banyak Pak Jadi Ini memang beragam ya Uang sakunya Kalau dari anak-anak itu 15 20 10 Kalau Bapak Ibu Guru ini Memang luar biasa ya Karena memang Semuanya sudah terampil Terampil Jadi Tidak perlu banyak Uang saku Nah ini ada Reina Re Nah Reine Reine Ya Halo Ini sudah sarapan belum? Belum Pak Oh belum Terus kamu ini bawa apa? Bawa Bekal Sama bawa pelajaran Oh iya Bawa uang saku? Bawa uang saku? Bawa Pak Berapa? 56 Oh 56 Ini Akemen duit Nah Kemarin kan ada Ini ya Ada Miss Siapa dulu kemarin itu? Kemarin ada Miss Kaya Dari Poland Ya Gimana-gimana Kamu seneng nggak Belajar sama Miss Kaya? Seneng banget Pak Orangnya seru Dijajat ngomong Oh iya-iya Dan fotomu Sudah ada? Ada Pak Foto selfie itu ya? Iya Eh nanti ketemu lagi ya? Iya kayaknya Insya Allah Iya Eh Itu dari Polandia Miss Kaya ini Kemarin cerita tentang apa? Jadi Miss Kaya kemarin itu Cerita tentang Asalnya Negaranya Dari Polandia Sama kotanya dia Di tempat dia tenggal Nah Polandia itu Bersebelahan sama Jerman Jadi dekat sama Rumahnya Mister Ahmad Oh Sama Mister Ahmad kemarin itu Oh iya Tapi kemarin itu Kayaknya Miss Kaya itu Cepat ngomongnya Memang rata-rata orang Polandia Kalau ngomong cepat Pak Oh Kamu pernah ke Polandia? Bukan hanya Orang Polandia aja Wong Wong Kureksari Kalau memang cepat ngomong Yuk cepat Oh iya Oke Semangat ya Semangat Oke Ini sudah ada Danu Sini Nah Ini sudah ada Danu Sini Kamu ini bawa apa Lagi kok Kok ini Kamu bawa apa ini Ini bawa bekal Pak Bawa bekal Sudah sarapan? Belum Belum Uang sakumu berapa? 20 ribu 20 ribu Cukup? Cukup Oh iya Nanti kalau gak cukup Bilang sama Pak Nur Nanti nyari Pak Nur Di 9 E ya Iya Pak Pak Uang saku saya gak cukup Yang ngomong ngotok Ayo Oke Sini sudah Pada berdatangan Dan Di belakang sana Itu sudah ada Pak Wawan Ada Putias Ada Mbak Lita Ini ya Ini Yang paling Banyak Uang sakunya Siapa ini ya Ini perlu ditanya ini Uang sakunya Ini ada Cafi ya Caf Caf Cek Cek Uang saku Kenapa? Uang sakunya berapa? Saya seharinya itu 10 ribu Tapi kalau hari senan itu Langsung dikasih 50 ribu Jadi uang saku saya itu Dikasihnya Satu kali per minggu Tapi jatuhnya berseminggu Oh cukup? Cukup Oke ya Nanti kalau gak cukup Bilang sama Pak Nur ya Oke Pak Oh iya Pokoknya Bisa ngomong aja Loh Tengok gak Cetak Masih Nah ini Pak Wawan Pak Wawan Nah Pak Wawan Uang sakunya Gak mesti Pak Nur Kadang-kadang gak Iya Gak mesti saya Gak mesti Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Berapa ini ya Nah ini Ini gak ada uang sakunya Tapi ATM-nya Loh 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 Ini Wungkul-wungkul Ini duitnya Itu luar biasa Iya Ini Pak Wawan ini Uang sakunya Banyak ini Kok mati-mati ya Pak Rizal Masih 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 Penuh Cek Cek Oke Loh Error Jadi mic-nya Jadi mic-nya ini Agak terganggu Kuat 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 Yang ngomong Sama mic-nya Oh iya Ini Ini siapa Coba sini Iya Uang sakunya berapa Mas 10 ribu 10 ribu Cukup Cukup Oke Semangat ya Semangat Oke Bikin ada Zahira Zahir 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 Uang sakumu berapa Kenapa Pak Uang sakumu berapa Wah Gak hitung saya Pak Saya gak ngitung Pak Loh gak hitung Enggak Cangan-cangan kamu gak Bawa uang saku Oh bawa Pak Kalau uang saku itu Saya selalu bawa Kira-kira berapa 10 Iya 10 ribu kayaknya 10 ribu cukup Cukup lah Pak Kan saya sudah bawa bekal Oh Sudah sarapan juga Sudah pastinya Oke Nanti kalau Uang sakumu kurang Bilang sama Pak Nur ya Oh nanti Pak Nur kasih Enggak Bilang aja Pak Nur kan di kelas 9 Situ Bilang aja Oke Semangat ya Oke Moga leloh semuanya Sampai disini dulu Jumpa kita Dan kita akan bertemu Kembali Di acara ngobras Berikutnya Tetap sama Pak Nur Grup Baca Jawa Yang paling ganteng Paling cakep di dunia Dan Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih